Hai guys welcome back to my YouTube channel Kadek Utari Kelly nah di video aku kali ini aku mau bahas tentang eyelash extension ada nggak yang belum tahu eyelash extension kalian pasti udah tahu ya terutama yang cewek-cewek yang itu itu masih ngetrend sampai saat ini ya jadi aku aku sudah menggeluti eyelash extension itu dari tiga tahun yang lalu ya dari 2017 jadi waktu itu masih di Bali aku kursus di Bali kemudian aku praktek terus praktek-praktek-praktek terus aku ambil advance class itu di London laspro Jakarta kemudian sampai di sini aku tetap juga melakukan pekerjaan eyelash extension karena aku senang banget itu melakukannya jadi kayak hobi aku ya aku bekerja tapi serasa enggak bekerja gitu senangnya juga di pekerjaan ini aku bisa ketemu sama banyak orang jadi customer customer aku bisa jadi sebagai teman terus eh pokoknya punya banyak teman deh ya kemudian di dalam eyelash extension ini teman-teman tidak hanya ada satu atau dua tipe tapi ada banyak sekali banyak sekali tipe-tipe eyelash extension jenis-jenis bulu juga itu banyak banget terus eh dan banyak akademi juga yang memberikan pelajaran atau kursus untuk eyelash extension ya aku 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 mau start dari eh sertifikat yang aku punya di bisnis eyelash extension ini dan juga aku lagi mau start untuk microblading atau sulam alis itu aku udah ambil kursusnya tinggal sekarang mantepin aja tapi sayang sekali karena Corona itu masih belum bisa lanjut ya oke kita akan lihat ini sertifikat aku yang pertama yaitu September 2017 di Bali ya terus aku praktek-praktek dan praktek terus nih dari London last aku dapat sertifikat 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 mentoring section dari Adeline Octavia nah ini sertifikat aku untuk advance kemudian aku juga ada innovation course for last filler itu dari Adeline Octavia juga dari inlay last filler produknya produknya dari itali ini kayak perm gitu ya ini kemudian ini aku ambil kelas dari beauty therapy beauty therapy trainer untuk eyebrow eyebrow design course karena sebelum masuk ke microblading aku harus mempelajari tentang eyebrow design cara untuk waxing cara untuk membentuk alis sama untuk tint juga kemudian yang terakhir aku ambil yaitu ini sertifikat dari Halih ini ga laspros attendance microblading and shading ini one pas teknik ini masih nunggu ya prosesnya karena aku harus menyelesaikan 10 case dulu untuk life model terus aku harus ada license juga baru aku boleh praktek itu tadi sertifikat yang aku punya untuk saat ini nanti aku mau ambil lagi ya kayaknya bro laminating aku udah pernah coba sih sendiri karena waktu aku ngambil kursus bro design aku lihat itu di sebelah aku dia ngambil kursus bro laminating kebetulan itu bro laminating eh bahannya sama dengan eh apa namanya last filler ya itu bahannya sama jadi aku pakai itu aku coba sendiri rumah dan hasilnya lumayan itu yang bikin alis-alis mohak gitu loh habis selesai microbladingnya aku aku rencananya mau ambil itu juga khususnya karena aku senang banget ya Nah selanjutnya aku mau kenalin sama kalian aku mau tunjukin ya tipe-tipe eyelash extension apa aja yang aku punya aku ada display nya jadi kalau customer aku datang aku tanya dia atau bahkan sebelum appointment itu ya waktu bikin appointment sebelum datang itu aku udah tanya kamu mau tipe elast extensionnya apa gitu biar bisa aku aku persiapin waktunya terutama kalau mau appointment pertama terus menuju ke appointment kedua kira-kira aku harus kasih jarak berapa lama gitu jadi aku harus tahu dia datang tuh tipe elast extensionnya jenis apa gitu loh Oke guys jadi ini display bulu mata yang aku punya aku punya dari London last kalau yang ini ini tipe ke klasik ya atau natural jadi pasangnya satu-satu ke bulu mata satu bulu mata ditempelin satu eyelash extension ya kemudian yang berikutnya itu yaitu hybrid nah yang hybrid ini adalah eh campuran ya jadi campuran antara klasik sama klasik sama volume ada yang bercabang cabang 23 bahkan empat terus diselingi sama yang cabang satu nah kalian bisa bedakan ya yang ini ini klasik atau natural nah sedangkan yang ini hybrid terus kalau berikutnya ini ini tipe eh light volume ya volume tapi nggak nggak yang tebal banget ya bukan mega volume jadi kalau yang ini nih eh jadi kalau yang ini teman-teman di sini aku jual yang klasik itu 40 pounds itu sekitar hampir 800 ya kemudian yang hybrid itu 50 hampir hampir sejuta 900 sekian ya kalau ponsel 21 ya sejuta terus kalau yang ini light volume aku jualnya disini 55 55 pounds kita 1 juta 100 terus nah ini ada model jual 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 kim k elim k ek kum ke aku jual berapa ya tim k ya lupa 65 rom kayaknya eh sorry 60 60 60 60 pounds kita 1,2 juta tuh kim k kemudian yang berikutnya ini ada nih ini mega volume 3 volume teman-teman ini banyak-banyak isinya tapi aku pakai bulu yang lebih halus ya kalau mega volume di sini aku jual 65 65 pounds kemudian yang terakhir nah ini ini kelly jenner kelly jenner style jadi waktu itu enggak sengaja ada customer aku yang request ini dia adalah flight attendant Pramogari Singapore Airlines ya ya mesej aku di Instagram tanya kamu bisa nggak bikin ini aku bilang ya bisa sebelum sebelum aku selesai aku bilang Oke bisa terus aku praktek dulu ya sebelum ngerjain dia kemudian akhirnya suka hasilnya dia suka ini aku jual 65 65 juga 65 pounds disini kalau di Bali aku jual 650 ini di Bali aku jual 500 ya terus yang ini aku jual 400 dulu nih 350 ini berapa ya 300 terus 250 tapi kalau langganan aku kasih alga spesial karena mereka itu sudah dari awal langganan sama aku enggak pindah-pindah aku udah pernah tinggal ke sini juga sebulan 3 bulan tapi mereka masih setia itu aku kasih harga spesial harga pelangganan tapi kalau yang baru-baru biasanya aku dibalik start jual 250 sampai 650 kalau disini aku kalau remove aku biasanya gratis in kecuali ya kalau memang dia pasang di tempat lain terus minta remove ke aku aku charge 10 10 pounds sekitar 200 terus begitu teman-teman nah ini udah aku tunjukin lagi sekali ya yang natural klasik terus ini yang hybrid terus light volume terus light volume king cake mega volume sama yang ini kelly jenna cantik-cantik kan semuanya jadi itu teman-teman pekerjaan aku dan berikutnya nambah lagi nanti untuk microblading yaitu sulam awis nah ini tempat kerja aku kalau di rumah biasanya aku sewa salon ya sewa salon juga di tempat lain di di sini ini sewa dua kali seminggu terus ada di tempat lain sekali seminggu sewanya di sini satunya 30 pound sehari berarti yang satu lagi cuman 25 sehari berpisahnya aku kerjain di rumah kenapa aku sewa di tempat lain karena aku disini kan pendatang baru ya jadi kalau mereka itu kan udah punya langganan salon-salon disana itu karena macam-macam di salonnya itu ada tukang rambut tukang kuku terapis tukang masas dan sebagainya jadi banyak orang yang udah datang kesana nah aku juga mau cari pelanggan kan aku pendatang baru baru 6 bulan disini tapi sudah kuji Tuhan sih sudah banyak banget yang eyelash extension sama aku walaupun sebagai pendatang baru jadi itulah video aku teman-teman tentang eyelash extension pekerjaan yang aku geluti bagi teman-teman yang belum subscribe bantu subscribe ya kalau yang udah terima kasih atas supportnya jangan bosen-bosen nontonin video aku dan sampai ketemu di video berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati